Pemerintah Republik Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina di bidang ekonomi, politik, keamanan, serta penguatan kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan kenegaraan ke Filipina. Pemerintah Republik Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan, serta penguatan kawasan dalam momentum 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Hal itu seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat penyampaian pidato bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior di Manila, Rabu 10 Januari. Presiden menyampaikan kedua negara sepakat memperkuat kerjasama perbatasan dengan mendorong percepatan revisi perjanjian patroli perbatasan, perjanjian lintas batas, dan penyelesaian batas landasan kontinen, serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Sementara dalam bidang ekonomi, kedua negara sepakat membuka akses pasar untuk meningkatkan perdagangan. Jokowi juga mengapresiasi kepercayaan Filipina terhadap BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina, termasuk proyek kereta api komuter utara-selatan. Yang ketiga terkait kawasan, kami sepakat pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN yang bukan hanya sekedar jargut, serta ASEAN yang harus terus berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga positif force untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Lawatan Jokowi ke Filipina merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan ketiga negara ASEAN, termasuk ke Vietnam dan Brunei Darussalam pada 9 hingga 14 Januari 2024. Tim kantor Berita Antara mewartakan.